Pernah dipinjam Dipinjam? Ya, sama Bapak Bupati yang dulu pernah menjabat di tahun 91 Bupati Banyuwangi Banyuwangi, Pak Purnomo Bogo itu raja ular atau raja di suatu dimensi tertentu Yang menggambarkan kewibawaan, kebijaksanaan, dan sifat pemimpin memang Sebenarnya kita itu diberi tugas Maksudnya tugas itu tidak mungkin Sang pencipta menempatkan kita di suatu desa, di suatu kota Di mana kita dipercaya orang Untuk orang itu tanya ke kita, tanya hal kehidupan Berarti memang kita sudah disiapkan wadah, diberi tugas Ya, sebagai manusia kita, ya itu yang bisa kita berikan manfaat Bahkan untuk orang lain di sekitar kita, itu manfaat Wah, orangnya aja udah kayak gini Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku Kali ini saya hunting dadaan, bolang pusaka Ini mendadak, jadi saya sedang ada di desa Wuluan Ada info pusaka bekasnya pejabat di daerah desa Tanjung Rejo Wuluan Ini sekarang kita meluncur, hunting malam Karena tadi di filmpun disuruh merapat untuk melihat pusakanya Ikuti terus tayangan ini Terima kasih saudaraku, rahayu, rahayu Kita sudah nyampe di depan rumah orangnya Nah, ini kita mau turun, kita langsung bertamu Karena tadi siang pagi itu di telpun, di WA di telpun Kang Yanto sudah dapat pusaka katanya Katanya si pusakanya bagus dan istimewa Langsung aja kita langsung bertamu ya saudaraku ya Assalamualaikum Kang Terima kasih Ini nonton mendadak ini kali Kang Yanto ini Sairan, apa hari? Ya, bagus Membuatkan ke Jawa terus Ya, kadang-kadang ke Jawa, mas Meriki Masuk desa apa nih? Meriki masuk puluhan, mas Puluhan, mas Puluhan, karangsono Tanjung Rejo, karangsono Ini kalau Untung mau Duki Dari acara anak Ketua nih, di telpun Kang Yanto Ketan ke Christmas Saya ingin tahu Aduh, ini langsung mendadak Langsung meluncur Ya, ini Saya bersama Kang Yanto ini Saudaraku ini Kang Yanto ini di desa Wuluan Daerah Jawa Timur Ini Jember ya masuk Jember, kota Jember Kabupaten Jember Tadi saya di telpun beliau Infonya dapat pusaka Makanya saya langsung Malam tadi selesai acara Keluarga Saya langsung merapat Karena Ya, sama Kang Yanto juga Sudah kayak saudara Di sini Sudah Saudara Memang masih saudara Dari Istri saya kan Masih saudara Makanya saya langsung Sekalian saya ambil konten Kang Mas Oh, siap Langsung ini Kita ambil Konten Apu Sokotnya kan Mas Mungkin sakit Kula Tingali Bisa saya lihat-lihat Bisa saya ambil Bisa saya ambil Bisa saya ambil Bisa saya ambil Dua ini dapatnya dari Banyuwangi Ceritanya kan mas kok bisa dapat pusaka dari Banyuwangi ini gimana ini ceritanya Biar teman-teman ini tahulah dunia keris ini kan memang keriskan jodoh-jodohan kan mas Kadang saya juga dapat dari luar kota, luar pulau, kadang-kadang juga via paket Tapi kan kalau udah jodoh sama orangnya kadang-kadang ya tetap datang pusaka itu atau kena hitamahari Wah ini warangkanya istimewa ini, istimewa ini pesenan biasanya ini, gak mungkin bukan pasaran ini Ini kan ukir-ugiran, ini khas ladrang Jawa Timur, ini warangkanya ini terawat Ceritanya beripun mas, dua pusaka ini Ini sedikit cerita mas Ini siap Ini dari Banyuwangi Menjuluk Menjuluk, daerah menjuluk Banyuwangi Ini dari sana, dari orang tua Mimpinya saya sepuh sana lah Sepuh sana Itu ya orang-orang sana tau lah Tidak perlu saya sebutkan Beliau Dan pusaka ini juga pernah dipinjam Dipinjam Ya sama itu Bapak Bupati yang Dulu pernah menjabat di tahun 91 Bupati Banyuwangi 91 Pak Purnomo Pak Purnomo Dan beliau sebelum jadi Bupati itu sudah pinjam Sudah pinjam Sudah pinjam Sudah pinjam Sudah pinjam Nah Dan setelah itu Sama beliau Sama Bapak Purnomo Ya Maksudnya Itu Nah Dikembalikan lagi ke Kemba Kemba tadi Yang masih Ya Sesepuh sana lah Sesepuh sana Kebetulan Sana kan masih Family juga Sama keluarga sini Oh keluarga sini Setelah itu Beliau wafat Nah Lain Kiranya itu cucunya atau Anaknya Meneruskan Ya Yang meneruskan itu Tidak mau Diamanatkan ke saya Hmm Dan Beliau bilang Ini pusaka ini Ya Kalau mau Ada yang dimaharkan Boleh Ada yang mau Kiranya itu ya Ngeramut lah Merawat Merawat Meneruskan Merawat Meneruskan Juga boleh Ya ini Dua ini Dua ini Tapi yang dipinjam Dua ini Satu ini Ada juga Tombak Oh tombak Oh iya Oh ini tombaknya Waduh Unik juga Ini ada Kayunya ini Kelihatan kuno sekali Ya Lama ini Di sana Di sana juga Masih banyak Masih banyak Masih banyak Cuma ini yang Katanya yang barang bagus Yang barang yang dipinjam-pinjam Yang dipinjam-pinjam itu Sampai jabat Bupati Sampai bupati Sampai bupati barengnya Wah Ini Tombak Ini ya Antara Karena masih kotor Ini kan Ini mungkin antara Masuknya kalau tidak Belambangan Ya bisa winongan Pasuruan Tapi memang tombak itu kan Fungsi utamanya untuk Penjagaan Perlindungan rumah Ini handelnya antik Kayu Kuno sekali Ini pasti lama Ini ya Bawaan Juga agama nyembah itu tadi Bapak itu Tapi bapaknya sudah Meninggal sekarang ya Sudah 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 Diamangatkan ke saya Diamangatkan ke anjinannya Juga berpesan Ya kalau Ada yang Memaharkan Katanya ya boleh Boleh Masa kan Dia kan sudah Pesan 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 Ini kalau Jadi di lokasi ini Saudaraku ini Memang Kadang-kadang Di luar pakem Tapi memang karena Kalau orang Sesepu atau orang desa itu kan Juga ada Maknanya sama filosofinya Kenapa ini Landeannya ini dibuat seperti ini Tapi ini kayunya lama loh ini Lama Lawas Iya lawas Ini kelihatan bukan Buatan sekarang Apa adanya Apa adanya Ya Bagus ini Saya coba lihat kerisnya ini Sekarang ya Ini dulu mungkin Nah ini Ini juga pasti ada tanda Kalau orang desa Sampai di Kain merah Ini kan Berarti biasanya Memang tidak dimaharkan Biasanya tandanya Seperti itu Atau pusyaka ageman Mendelnya Kendit Khas Jawa Timur Gayaman Jawa Timur Wah ini 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 Pusaka Bagus Ini kan Kalau kita lihat secara Materi Materinya Materialnya ini Wah Besar Naganya ini kan besar Dari belambangan ya Pantes Kalau ini dibilang Pusaka Belambangan Kalau kita lihat dari pas ikutannya Pas ikutan ini panjang Mungkin 40 lebih Gagahnya Ini ada Bilanya geleger sapi Dari segi garap aja Ini Sudah sangat istimewa Utuh Utuh ya Utuh Ini juga terawat Dicuci ini Berarti rutin nyuci ya Iya Oh Tiga tahun Ini Tiga tahun ini Ya Tapi yang Semuanya yang Dicuci kan Cuma yang satu ini mungkin Ini belum Ini baru Baru Ya bukan baru lah Intinya masih Tujuh bulanan lah Oh tujuh bulanan Dibawa kesini Bawa kesini Iya Wah Ini kan terlihat nih saudaraku Pamornya ini Belarak ya Belarak atau bulu ayam Salah satu pamor Kelas Pamor miring Pamor yang tergolong keras Kelas Kalau Teman-teman tahu Dipakem Pamor belarak Ini termasuk pamor miring Yang Pembuatannya terbatas Dan memang Dipercaya tuahnya Menambah kewibawaan Kewibawaan Apalagi dapurnya Nogo disini Ini Dibilang Nogo Sosro Ya Kalau saya bilang ini Nogo Rojo Karena disini Nggak ada gitang kenjono nya Nogo Rojo Tapi yang unik Ini ukirannya Ini seperti relief Kalau saya lihat sekilas Seperti candi Ini mungkin bisa Difokuskan di kamera ya Ini relief candi Besinya terlihat Sangat jelas Ini selorok Seloroknya Kehijauan Hitam kehijauan Ini pamornya Terus yang tengah ini Tapennya hitam Jelas Jelas Barang sepuh Dari pas yukutan Gaga besar Nogonya Kepalanya juga besar ini Naga belambangan Nogo Rojo belambangan Dengan pamor yang Sangat istimewa Wah Ya Ini ya Saya juga baru kali ini Lihat ini Terus terang Ini termasuk pusaka Bagus Kalau menurut saya Menurut Mbahnya sana Juga begitu ya Kalau saya kan lebih ke Material sama seninya Ini kan Dari material sama seninya Ini udah jelas Selorok Tapen Pamor Ini sudah jelas Berarti ini kategori barang sepuk Yang kedua kita lihat Kempas yukutan Garap Ini naganya Belambangan Bilanya lebar Luk 13 Luk 13 ini juga Suatu arti lambang Angka tertinggi Di dalam pusaka Bahwa Siapa yang megang Luk 13 ini memang cocok Untuk pejabat Pemimpin Seperti itu Karena Kewibawaan yang dicari Pamornya ini Pamor Tuah kewibawaan Dapur Nogo Udah sering kita bahas di Youtube Nogo itu Raja ular Atau Raja Di suatu dimensi tertentu Yang Menggambarkan Kewibawaan Kebijaksanaan Dan sifat pemimpin memang Jadi Nogo itu Mengayomi Melindungi Menjaga Dan juga Melanggangan kekuasaan itu kan Makanya Sampai Dipinjem Bupati Pejabat itu kan Memang Beliau Apa Butuh Dukungan spiritual Dari pusaka Pusaka ini kan Penunjang spiritual Jadi Nogo itu kan Ular itu kan Tidak ada umurnya Cuma ganti kulit Ganti kulit Langgeng Kalau kata orang Jawa itu langgeng Kalau kata orang modern itu Jaya Berjaya Selalu berjaya Tidak Yang dibutuhkan Yang dibutuhkan para pemimpin Bahkan pengusaha Atau pejabat itu Itu Wah Keris-keris Nogo itu Akan Melanggengkan Kekuasaan Atau Membuat Pemiliknya selalu Berjaya Pada kondisi Apapun Seperti itu Istimewa ini Saudara aku Saya juga merinding ini Lihat pegang pusaka ini Waduh Ini ada Busaka Di Banyuwangi Ini kerisnya Jelas Keris Belambangan Pamornya 13 Nogorojo Nanti akan kita detailkan Ini ada Lunglungannya Soalnya disini Ukirannya Mungkin bekas Kinata Atau apa Ini Yang pasti ini Kalau kita lihat Leger sapinya Garapnya Ini Garapnya Sangat istimewa Bisa diestimasikan Saya pernah sharing itu Kalau sudah garap seperti ini Sudah garap Garap dalam Dalam keraton Keraton Belambangan Wah Lebihnya gitu Lebihnya gitu Yang kedua Ini Ini sandangannya Maut Warangkanya Warangkanya Ini maut Saya katakan maut Ini pesenan Yang tadi Sempat saya lihatkan Ini pesenan Jawa Timur Ini terawat Kayaknya ini Ini juga Garap Spesial juga Warangkanya Sudah kayak gini Jawa Timur punya Waduh Ini Luk 13 juga Ini kayaknya Nah Ini juga Keris Belambangan Juga Belambangan 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 Macan Putih Luk 13 Dapur Pamornya yang istimewa Ini pamor Largangsir Saudaraku Largangsir itu Ditentikan Tuahnya juga Kewibawaan Kenapa Kewibawaan Ini pamornya Seperti Bentuk sayapnya Gangsir Gangsir itu Hewan Jangkrik Tapi yang besar Ketika Gangsir itu Mengeluarkan suara Jangkrik-jangkrik yang kecil Yang itu diem Makanya Tuahnya Biasanya omongannya Lebih dituruti Lebih Disegani Kewibawaan Terus Largangsir Ada juga yang mengartikan Gelar Agamansiro Yang dimaksud Pusaka Orang itu Hidup Harus selalu mawas diri Dan inget Bahwa Jabatan Apapun di dunia Enggak dibawa Sampai mati Hanya tetap Andap asor Rendah hati Jadi filosofi Ajaran nilai Luhurnya Pusaka ini Memang tinggi Di Jawa Ini juga sangat istimewa Luk 13 Kerisnya besar Bisa ngelat dapurnya Ini yang selalu di Purnomoy Purnomoy juga ya Ini juga ya Waduh Ini Iya Pamornya ini juga pamor Largangsir Rapi sekali ini Halus ini Tapi nyekrak Ya bisa Ada yang menyebut pitrang Tapi Kalau dari pas ikutan ini Belambangan macan putih Macan putih Iya Jadi keris-keris Daerah sana Belambangan era-era Mataram Mataram Sultan Agung Memang Kerajaan Belambangan ini Saya sering juga Bahas sharing Ke teman-teman Kan keris ini kan Pecintanya macam-macam Ada yang suka Mojopaitan Ada yang suka Mataram Ada yang suka Belambangan Ada yang suka Tuban Kalau saya pribadi Memang Untuk Keris yang gagah Terus pamor Pamornya itu istimewa Itu memang dari Banyuwangi Belambangan Kenapa sampai demikian Bahkan Empu Supo itu dulu Sempat diutus Sunan Kalijogo Ngambilkan jenggiyai Sengkelat ke Belambangan Iya Karena Mojopait sendiri Gak berani Gak mampu juga Untuk Nyerang keraton Belambangan Karena orang sana itu Yang terkenalnya kan Ampu-ampu Iya Sudah tirakat di alas Purwo semua Sampai seti ini pun Banyak yang bahas Santet of Java Santet dari Jawa Yang terkenalnya dari Bumi Belambangan itu Yang paling ditakuti Banten juga ditakuti Jadi tiap daerah memang memiliki Apa ya Budayanya masing-masing Dan memiliki kelebihannya masing-masing Tapi pusaka-pusaka Belambangan Pusaka-pusaka Mediun Jawa Timur Itu Wingit-wingit pusakanya Dan auranya memang Terasa Terasa Ke hati Kalau anda menggunakan ilmu Toso itu Langsung dek Di sini ini terasa Gak bisa dibohongi Bukan cuma sekedar material Atau benda seni Kalau kita berbicara Sudah pusaka itu Pasti ada unsur Spiritualnya Jadi di Banyuwangi sana Masih ada beberapa ya Masih ada Masih ada Dan latihan Saya sudah Tiga hari mas Hmm Ini Gimana Dikasih amanat ini Iya Terus saya Ngebet tadi Ngebet Iya Ya saya terimakasih banyak Ini loh kanyanto Nanti kalau ke lumajang Pinarak Pinarak Bubuk saya kanyanto Hampir Ya teman-teman Banyak Ya kadang-kadang dari luar kota juga Teman-teman Dari Youtube Dari sosial media itu Kadang mas Pingin sharing Saya terbuka lebar kanyanto Untuk siapapun Mau sharing pusaka Tanya Dari Ya kita sih Kalau saya nyebutnya sih Sharing Tukar pendapat Kalau saya bilang Konsultan saya ini juga masih muda Ya cuma mungkin Belajarnya lebih dahulu Dari teman-teman yang lain Kadang-kadang teman-teman Pusaka ini gimana mas Pusaka ini gimana Nah Itu maksudnya Sama seperti jenengan Ya jenengan kan Ini kanyanto disini juga Ya Di bidang itu kan kan Di bidang spiritual Maksudnya Sering Bantu orang lah Dimintai tolong Kalau itu Sudah seperti itu kan Berarti itu Kurang lebih Kurang lebihnya kan Seperti itu Tugas lah Tugas mulia Ya ini Gimana Mas Vicky gimana ini Rusaka bagus kan Kalau dari segi material Nanti teman-teman di Youtube Juga bisa menilai Kalau dari segi Material pun Ini Tus Karena ini sudah terlihat jelas juga Ini selorok Tapen, pamor Garapnya Pas ikutannya ini Menurut saya Ya wajar Ya sesuai Kalau dipinjem pejabat Saya sangat percaya Karena dari pamor Ini kewibawaan Dapur nogonya Ini juga unik Disini ada Seperti lunglungan kembang Besar nogonya Dan saya Kalau boleh Bicara sedikit Dari Roso Ini sudah memang Auranya sudah ada Auranya sudah ada Auranya Pusaka ini Kuat Ya memang Pusaka jodoh-jodohan Untuk yang kuat Kadang-kadang kan Tidak semuanya kuat Megang Karena ya itu tadi Tergantung profesi kita Makanya pejabat itu kuat Karena juga butuh Untuk spiritual Terutama yang memahami Yang memahami Betul Yang memahami Mungkin Ini untuk mahar Saya terus terang Berminat Tapi ini mungkin kita akan Bahas di belakang Lebih private lagi kan Ya ya Yang penting ini sudah Saya ya Permisi untuk Nambil konten Juga ini buat Pembelajaran teman-teman Yang lihat disini Saudara-saudaraku Ya 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 Bahwa Nusantara ini Indonesia ini Bangsa besar Pusaka seperti ini Di luar negeri Nggak ada Mungkin Jepang punya Samurai Arab punya Pedang Tapi untuk punya pusaka yang Indonesia keris Ini filosofinya ada Maknanya ada Beda look Beda filosofi Beda ukiran Naga atau pandito Beda filosofi Dan materialnya ini Batu meteor Apa ya Saya katakan Teknik metalurgi Pengolahan besinya Sudah sangat tinggi Pada zaman itu Nenek moyang kita Berhatihan sudah sangat maju Makanya saya Harapan saya juga Teman-teman ini Banyak yang lebih mencintai Budaya kita sendiri Jangan sampai di Ambil oleh bangsa lain Seperti itu Lagi pusaka Generasi Ya Secara spiritual ini Harus dirawat Bener-bener dengan Apa ya Dengan rosok kita Rasa kita Bangga Kita bangga Punya pusaka yang Punya Nilai ajaran budi Luhur tinggi Sama nilai sening Paduan Material yang seperti itu Mungkin itu Kang Yanto Yang bisa saya ambil Ini Kita Stop Mungkin nanti kita akan Bahas di Di belakang Ya Semoga Pusaka-pusaka ini Bisa Kita bawa pulang Nanti Mungkin itu Ya Saudaraku Rahayu Alhamdulillah Ini kita sudah Rembuk-rembuk sama Kang Yanto Ini Ya Kita Karena Pusaka itu Jodoh-jodohan Terus kemudian Mahar ini harus Sama-sama ikhlas kan gitu Kang Yanto ya Kurang gitu ya Seperti itu kan Jadi bukan Masalah harga Tapi harus sama-sama ikhlas Karena Kita di pusaka ini Juga butuh Tuahnya Yoni Atau Dari segi seperti itu Kita Cara kita menghargai Mbah-Mbah kita Nenek moyang kita itu Seperti itu Jadi ini sudah Alhamdulillah Ini Bisa Saya bawa pulang Ini Dua pusaka Masterpiece dari Belambangan ini Sudah Saya bawa pulang Sudah Saya mah hari dari Kang Yanto Nanti akan saya review Lebih lanjut Untuk di Gobook Pusaka Vicky Wijaya Ini tombaknya juga Kena Mungkin Kedepan Kalau ada Rezeki Ada Diberi kesempatan Kita mau Hunting ke Banyuwangi Sama Kang Yanto Untuk melihat pusaka yang lain Kang Supaya kita lebih Itu pusaka itu terawat Iya Karena kan Tadi sempat ngobrol Bahwa Turun temul nyambah itu Enggak ada yang meneruskan Jadi pusakanya itu Bahkan dulu selama 3 tahun yang Titip nyuci nyuci ke Kang Yanto Ke Kang Yanto Jadi pusaka ini Yang sekarang yang master Di sini akan kita Bawa pulang Ya Ini sebagai berkah Dan suatu kehormatan Buat saya Bisa membawa pulang Pusaka yang Dituakan di daerah Penculuk Banyuwangi Banyuwangi Mungkin itu saudara ku ya Terima kasih Sudah mengikuti channel ini Rahayu rahayu Salam budaya Salam pencinta pusaka Semoga Jaya selalu Indonesia Dan pusaka Nusantara selamat menikmati selamat menikmati